Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, Pak Victor Nazarinko Mahendra, selaku Business Development Group Head PT. Jasa Marga. Yang saya hormati, teman-teman panitia Jasa Marga Top. Bapak, Ibu, kalau tidak salah saya dengar dari roster, roster Jasa Marga yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, yang mana hari ini kita diberi kesehatan untuk bisa mengikuti acara Jasa Marga Talk. Terus terang, saya cukup berterima kasih sudah diberikan kesempatan, waktu oleh teman-teman Jasa Marga untuk bisa sharing. Sebenarnya Jasa Marga bukan perusahaan yang asing buat saya, Bapak, Ibu sekalian. Saya sudah berkarir di wikah lebih kurang 17-18 tahun. 10-15 tahun itu saya habiskan di proyek-proyek Jasa Marga pastinya. Apalagi sekarang atasan saya, direksi saya, Ibu Ayu itu adalah pegawai atau pegawai dari Jasa Marga. Yang notabene ini pastinya Bapak-Bapak, teman-teman roster Jasa Marga sekalian mungkin mengenal beliau. Jadi sekali lagi saya katakan Jasa Marga bukan perusahaan yang asing buat saya. Cukup banyak teman-teman saya, tapi saya tidak tahu di sini yang datang. Ini mungkin milenial ya Pak Victor, jadi mungkin tidak kenal. Tapi yang jelas, tidak apa-apa. Oke, ada istilah mengatakan tidak kenal maka tak sayang. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri sekali lagi bahwa saya, Romy Ramadan, selaku GM BIM dan Research PT. Bijaya Karya. Sebenarnya kalau ditanya apakah saya ekspert BIM, mungkin saya malu mengatakannya. Tadi Pak Victor mengatakan seperti itu. Tapi saya kadang-kadang tidak merasa seperti itu. Karena saya sendiri sebenarnya adalah engineer. Saya itu root and bridge engineer sebenarnya. Saya orang struktur sipil engineer. Cukup lama bekerja dengan Jasa Marga yang mengabdi dengan proyek-proyek Jasa Marga. Hari ini saya coba meluangkan waktu saya untuk sharing terkait apa itu BIM, Building Information Modeling. Saya rasa untuk tidak memperlama waktu, saya mulai saja presentasi saya. Monggo, Mas Peter, dimulai saja slide-nya pertama. Oke. Hari ini saya ingin menjelaskan terkait Building Information Modeling pada proses proyek konstruksi Jasa Marga. Next. Oke. Oke. Saya rasa Bapak-Ibu sekali mungkin sudah tahu apa itu Building Information Modeling. Jadi kalau secara harfiah itu mungkin kita tinggal baca saja. Jadi Building Information Modeling adalah kolaboratif way katanya. Untuk bagaimana kita bisa menyimpan, men-sharing, saling bertukar, memanage, kira-kira begitu ya. Termasuk planning, desain, construction, operation, maintenance, sampai demolition dalam daur hidup proyek konstruksi. Jadi sebenarnya apa sih BIM ini? BIM ini ada beberapa definisi yang mengatakan, tapi kalau saya mungkin dengan bahasa serhana, ingin saya sampaikan adalah, jadi BIM ini adalah sebenarnya cara baru kita berkonstruksi. Dari mulai awal sampai akhir. Begitu saja, seserhana itu sebenarnya. Dengan alat-alat digital pastinya. Karena apa? Dari mulai awal, dari itu survei, dari mulai perencanaan, konstruksinya sendiri, operasinya sendiri, maintenance sendiri, kita bisa menggunakan BIM sebenarnya. Cukup banyak tools-tools yang ada hari ini, walaupun sebenarnya tools-tools itu sudah ada. Cukup lama dari dulu, dikembangkan terus-menerus, sehingga sekarang tools-tools ini digabung, diperbaikin, dilengkapin, dinamakan sebagai tools Building Information Modeling. Kira-kira begitu. Oke, selanjutnya. Sebelum bicara lebih lanjut, sebenarnya kenapa kita harus menggunakan BIM sebenarnya. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, saya juga dulu sama seperti Bapak-Ibu mungkin. Pada saat saya dikenal oleh BIM, saya bilang, kenapa harus menggunakan BIM? Kira-kira gitu. Apalagi disuruh bayar, kira-kira gitu. Bagi saya, kalau harus bayar, ini ada sesuatu, males. Kalau harus bekerja, menggunakan sesuatu itu harus bayar. Kira-kira begitu. Maklum kontraktor, dikit-dikit dihitung duit. Kira-kira begitu. Tapi, kalau bicara terkait BIM, sekarang ini ada dua hal. Kenapa kita harus menggunakan BIM? Pertama, karena ada regulasinya. Karena ada aturannya, pasti. Yang kedua, karena ada manfaatnya. Memang untuk memaksakan suatu cara yang baru, sistem yang baru, ada dua pendekatan memang. Ada dengan pendekatan soft, mungkin dengan cara memberikan pemahaman, pengertian, kegunaan, benefit, dan sebagainya. Lalu dengan cara kedua, dengan paksaan, dengan regulasi, kira-kira begitu. Dua-duanya, mungkin efektif. Karena ada orang yang bisa berubah dengan cara-cara yang soft, yang dengan pengertian-pengertian, tapi mungkin ada juga, harus dengan regulasi, dengan aturan-aturan. Walaupun dia tahu sebenarnya bahwa aturan ini baik, tapi dia tidak mau menggunakan. Maka digunakanlah pendekatan kedua, yaitu pendekatan regulasi. Maka di Indonesia kita kenal beberapa regulasi. Jadi belum semua sebenarnya. Jadi kalau di Indonesia ini sebenarnya cukup terlambat. Kalau kita lihat di negara-negara tetangga kita, itu sudah dimulai 10-15 tahun yang lalu. Kita baru dimulai sekarang. Jadi aturan-aturannya juga baru sedang kita proses. Sekarang kebetulan saya adalah bagian dari tim penyusun untuk BIM ini, SKSNI-nya. Jadi ada dua peraturan secara umum, yaitu peraturan pemerintah, tahun nomor 16 tahun 2021, tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Di sini dikatakan bahwa wajib menggunakan BIM paling sedikit sampai dimensi kelima. Apa itu dimensi kelima? Nanti kita bahas. Minimal itu seperti itu. Lalu ada juga peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 22 tahun 2018. Di sana disebutkan bahwa penggunaan Building Information Modeling atau BIM wajib diterapkan pada bangunan gedung negara tidak sederhana dengan kriteria luas di atas 2.000 meter persegi, kira-kira gitu. Memang masih sebatas di proyek-proyek gedung kelihatannya. Tapi apakah di luar gedung seperti proyek jasa market tidak disarankan? Hari ini, WUJ itu menyarankan ke kita untuk menggunakan BIM. Yang mana memang ini sudah tertuang dalam surat edaran. Surat edaran dari kementerian. Harus menggunakan BIM dalam proses konstruksi. Kami sendiri di WUJ Karya memang berusaha agar semua proyek-proyek kami, apalagi memang WIKA merupakan kontraktor yang mengandalkan proyek-proyek besar, pastinya wajib harus menggunakan BIM. Seperti yang disampaikan tadi, minimal sampai dimensi 5 sebenarnya. Oke, next. Ada pendekatan kedua sebenarnya. Apa pendekatan kedua? Pendekatan kedua adalah kita harus tahu bahwa BIM itu punya benefit, punya istilahnya, punya kebaikan buat kita. Di sini saya secara teori ingin menjelaskan sebenarnya. Sebenarnya saya kurang senang dengan teori, tapi nanti saya jelaskan aplikasinya setelah ini. Jadi BIM dilihat dari sudut pandang owner maupun kontraktor. Kira-kira gitu. Di sini saya akan jelaskan saja sampai dimensi ke-5 atau ke-6 bahwa ada 6 benefit terkait BIM ini bagi kontraktor. Lalu ada 6 juga sebenarnya benefit BIM ini bagi owner. Walaupun secara jujur saya katakan bahwa sebenarnya benefit baik kontraktor maupun owner, ujung-ujungnya adalah benefit owner juga. Jadi kalau proyek yang notabene adalah proyek owner yang dikerjakan oleh kontraktor dan itu berhasil, sesuai dengan yang kita harapkan, pastinya keberhasilan itu akan kembali lagi ke pemiliknya. Siapa pemiliknya? Ya owner, Pak Victor, dan teman-teman nanti pastinya. Sebagai penikman hasil ini. Kira-kira begitu. Coba kita bahas satu-satu sebenarnya dari sisi teoritis dulu. Jadi kalau kita lihat pertama di BIM itu ada konstrukability namanya. Kenapa BIM ini bisa memberikan benefit terkait konstrukability? Pastinya. Jadi BIM ini karena tadi ada model yang bisa kita lihat di sana, ada bentuk-bentuk yang bisa kita lihat di sana secara visual, kira-kira seperti itu. Ini bisa membantu kita sebenarnya untuk bisa memastikan bahwa struktur itu bisa dikerjakan. Ada ruang, ada lokasi, dan sebagainya. Ada hal-hal yang dulu tidak bisa terlihat, karena mungkin kita dulu hanya bisa melihat model-model itu hanya dalam bentuk dua dimensi. Ini begitu bisa ditampilkan secara tiga dimensi, animasi. Kita bisa mengatakan bahwa konstruksi ini bisa dibangun. Kira-kira begitu. Yang pertama. Lalu yang benefit kedua adalah crash detection. Ini saya ingin sampaikan lagi. Jadi memang salah satu isu dalam dunia konstruksi, selain konstrukability, ini adalah crash detection. Jadi contoh. Saya ambil contoh saja sebenarnya. Jadi kita pada saat ingin membangun konstruksi, pastinya layout jalan kita, saya ambil contoh jalan saja, karena ini teman-teman jasa marga, pastinya akan disuperimpuls nantinya dengan situasi yang ada di lapangan. Kira-kira begitu. Dulu kita biasanya akan melakukan staking out sebelum ke konstruksi. mematok titik-titik gambar bangunan kita di lapangan. Apakah nabrak atau tidak. Nabrak dengan utilitas, nabrak dengan rumah orang, masuk ke sungai, dan sebagainya. Kira-kira begitu. Karena memang pastinya tidak ada desain yang sempurna. Kira-kira begitu. Baik memang karena ada masalah-masalah teknis maupun non-teknis misalnya. Di situlah fungsinya BIM ini bisa memitigasi isu-isu itu di awal. Apa-apa yang crash, yang mungkin nanti tidak bisa dilaksanakan, kita bisa diberitahu oleh software tadi, oleh model yang kita buat. Analogi ini bisa saya tunjukkan seperti kita menggunakan Google Earth hari ini. Jadi teman-teman, apalagi lewat jalan tol, yang kita buka apa Google Earth? Yang kita lihat apa di Google Earth? Kita mungkin tahu tempatnya di mana, tapi kita tidak tahu apakah macet atau tidak macet. Sekarang sudah diberitahu, macet, ada kecelakaan dan segala macam. Kita bisa pindah ke jalur lain, atau kita bisa berhenti, atau malah kita bisa menunda perjalanan kita. Kira-kira seperti itu. Atau mungkin berhenti di rest area. Fungsi crash detection ini seperti itu. Jadi bisa memitigasi hal-hal yang mungkin tidak bisa kita ketahui nantinya. Mungkin bisa saja pada saat dia direncanakan, mungkin 5 tahun yang lalu. Dikerjakan sekarang. Setelah perencanaan, ada pembangunan yang kita tidak tahu. Misalnya PLN masang jaringan baru. Pertagas masang jaringan baru. Kita tidak tahu. Diberitahu oleh situasi yang baru tadi. Hasil fotogrametri kita. Ada saluran baru dan sebagainya. Itu yang biasanya kita hadapin kalau untuk proyek-proyek jalan. Kalau untuk proyek-proyek non-jalan, misalnya gedung, ini juga sangat penting sekali. Misalnya begini, di proyek-proyek jalan itu mungkin itemnya tidak terlalu banyak. Jadi antara struktur, arsitektur, MEP itu tidak terlalu banyak. Tapi kalau untuk di proyek-proyek building, power plan dan sebagainya, yang namanya interface antar bidang ilmu, itu cukup banyak sekali antara struktur dengan arsitektur, dengan mekanik dan segala macam. Dan itu sangat-sangat mungkin terjadi singgungan-singgungan, tabrakan-tabrakan. Kita diberitahu di awal, sehingga ini bisa menjadi alat kita untuk memonitoring bahwa kita harus perbaikin gambar kerja kita, dan sebagainya, sehingga keputusan-keputusan itu tidak dilakukan nanti pada saat konsultasi, tapi pada saat awal sudah diberitahu oleh kita. Sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat, harus bagaimana dengan isu-isu seperti ini. Pastinya kalau kontraktornya lancar kerjanya, owner pasti senang, kira-kira begitu. Jadi isu-isunya sudah dibahas di awal, apalagi isu-isu crash detection ini kadang tidak hanya isu internal, kita berhadapan dengan pemilik utilitas, misalnya PLN, Pertamina, dan sebagainya. Kira-kira gitu. Itu contohnya. Lalu saya teruskan lagi, cukup banyak contohnya sebenarnya, tapi nanti mungkin kita bisa bahas dalam sesi QE, Cooperation and Answer, tapi ini mungkin saya jelaskan secara umum saja. Lalu ada material take-off. Ini juga sama. Jadi kalau dulu kita mengambil material take-off itu pastinya menghitung, dihitung sendiri. Hari ini kita sudah tidak seperti itu cara kerjunya. Begitu kita melakukan gambar, 2D, kita mendapatkan 3D, dengan 3D kita langsung mendapatkan volume material. Semua yang kita define, pasti bisa kita dapatkan volumenya. Baik itu dalam satuan unit, satuan kubikasi, satuan luas, dan sebagainya, sesuai dengan yang kita inginkan. Dengan mudahnya seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah seperti yang disampaikan Pak Victor tadi. Salah satu isunya adalah kontrol, progres, konstruksi. Kira-kira gitu. Kalau dulu kita memprogres itu kan cuma dengan melihat kurva S. Kira-kira begitu ya. Kita nggak tahu di kurva S ini benar atau nggak. Karena biasanya kurva S itu dihitung berdasarkan kumulatif dari volume. Tidak selalu menggambarkan misalnya item pekerjaan. Apalagi misalnya terkait material on-site. Ini di jasa marga sering. Gerdar sudah terpabrikasi, belum terpasang, sudah diakui. Walaupun cuma setengah misalnya. Di sini kita bisa atur apakah itu bisa terpasang atau segala macam. Terlihat sebenarnya. Apakah ini memang progresnya memang maxim atau tidak. Karena memang antara progres, antara skedul dengan item itu langsung tergambarkan. Baik tergambarkan secara model, ataupun bisa tergambarkan secara aktual lewat CCTV misalnya seperti itu. Itu bisa dikombinan nanti lewat aplikasi BIM. Lalu saya teruskan lagi yang berikutnya. Lalu ada optimasi dan integration design. Bicara optimasi sebenarnya. Jadi kalau banyak yang sering bertanya ke saya, memang benar BIM ini bisa mengoptimasi? Seberapa sih besarnya? Kira-kira begitu kan. Kalau saya bilang, sangat bisa. Jadi bisa kita bilang bahwa desain itu sangat bisa dioptimasi. Apalagi memang pada saat melakukan desain, pastinya kualitas dari desain kita ditentukan oleh konsultan kita. Semakin baik konsultan kita, semakin bagus hasilnya. Semakin banyak variable yang digunakan oleh konsultan kita, semakin baik hasilnya. Kira-kira hari ini, software-software BIM itu cukup lengkap dengan berbagai macam variable yang bisa men-define, menganalisis suatu pekerjaan konstruksi, sehingga bisa memberikan referensi tambahan buat owner. Kira-kira desain itu optimal atau tidak. Efisien atau tidak efisien. Coba kita bayangkan, Bapak-Ibu sekalian, kalau saya bagi, biaya konstruksi itu secara umum. Ada biaya langsung, ada biaya tidak langsung. Biaya langsungnya itu, itu biaya material pekerjaan konstruksi kita. Biaya tidak langsung itu mungkin gaji dan sebagainya. 80% biaya konstruksi itu adalah biaya langsung yang mana bentuknya adalah konstruksi, gedung, dan sebagainya. Jadi, pada saat kita melakukan revisi terhadap desain, artinya kita melakukan optimasi terhadap komponen terbesar dari konstruksi. Itu luar biasa. Kalau kita bisa memanfaatkan ini, ini cukup besar hasilnya. Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya, yang artinya benefit-benefit langsung yang pernah yang kami kerjakan, kira-kira begitu. Jadi tidak hanya sebatas teori, kira-kira begitu. Lalu yang terakhir adalah visualisasi atau 3D. Walaupun sebenarnya 3D ini, ya pastilah ya, begitu ada model terlihat, kita bisa membayangkan. Kalau dulu kan kita sulit membayangkan konstruksi itu, bangunan itu. Kenapa? Bentuknya dua dimensi. Yang bisa membayangkan hanya orang-orang yang sudah berpengalaman saja. Untuk orang-orang yang baru bekerja, dia tidak bisa membayangkan ini benar atau enggak nih. Kira-kira sesuai atau tidak sesuai. Kira-kira bagaimana interface antar masing-masing struktur itu tidak tergambarkan. Kira-kira begitu. Dengan BIM, hal-hal yang tidak terbayangkan di kita di awal, itu terbayangkan nantinya. Lewat apa? Lewat model. Makanya banyak yang mengatakan bahwa BIM Engineer ini adalah pelaksana model digital. Kalau di lapangan itu kan pelaksana model aktual. Kalau BIM itu digambarkan dulu dia. Dibuat dulu modelnya sebelum jadi konstruksi. Jadi dia pelaksana konstruksi digital. Itu 1-6 benefit yang dimiliki oleh kontraktor. Yang pastinya semua benefit ini ujung-ujungnya nanti ada di owner. Kira-kira itu. Oke. Itu yang pertama. Lalu saya teruskan yang ke sebelah kiri. Ke item yang sebelah kiri. Ke item yang dimiliki oleh, yang akan didapatkan oleh owner sebenarnya. Jadi owner dapat apa sih? Teman-teman jasa warga dapat apa sih sebenarnya? Kira-kira lewat BIM kan gitu ya. Jadi Pak Victor, saya ulangi sekali lagi. Kalau BIM yang nggak ada gunanya, mending nggak usah pakai BIM, Pak. Sayang, bayarnya yang mahal. Tapi hasilnya nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, kita lihat yang sebelah kiri. Ada mid project requirement. Satu-satu saya bahas ini ya. Mungkin tidak jelas detail, tapi mungkin secara umum saya jelaskan. Jadi memang, saya ulangi sekali lagi, memang bahwa proyek-proyek atau desain-desain yang dibuat oleh konsultan itu memang tidak sempurna, pastinya gitu. Pengalaman saya 12 tahun di proyek-proyek jasa warga, 18 tahun di proyek, 20 tahun di proyek konstruksi, tidak ada desain yang 100% itu bisa langsung dieksekusi secara benar. Itu paling baik itu 80-70 itu udah baik, Pak, sebenarnya. Selebihnya itu harus diperbaikin, harus direvisi, harus diganti. Dengan berbagai macam isu. Baik kelemahan pelaksanaan, atau isu-isu lapangan sebenarnya. Yang sebenarnya memang mungkin datangnya belakangan setelah proyek itu dikerjakan. Kira-kira begitu ya. Oke, mid project requirement ini, tadi hal-hal itu bisa di-capture oleh BIM. Jadi saya ambil contoh, saya pernah melakukan superimpos itu antara layout desain dengan situasi yang ada di lapangan dengan hasil fotogrametri. Di situ terlihat bahwa ternyata banyak bangunan-bangunan yang tidak di-desain oleh si konsultan. Misalnya seperti itu. Jadi seperti saluran-saluran yang harusnya nge-cross jalan, jalan-jalan yang harus miliknya masyarakat, itu tidak ter-capture. Sehingga banyak sekali yang harus ditambahkan sebenarnya. Ini cukup merepotkan sebenarnya buat owner. Kalau isu ini muncul belakangan. Di ketok palu, proyek sudah berjalan 30-40%, 70%, harus nambah uang, segala macam. Wah ini repot ini. Teman-teman jasa marga pasti pusing untuk mencari tambahan uang untuk proyek yang harus diselesaikan, kira-kira bukit itu. Itu contoh yang umum, yang pertama. Nanti banyak contoh yang lain kita bahas. Tapi saya selesaikan dulu masing-masing dari item ini. Yang kedua adalah stakeholder collaboration. Ini juga pastinya. Stakeholder collaboration sebenarnya ini bukan isu owner saja. Ini sebenarnya juga isu kita di kontraktor. Jadi bagaimana sekarang kita menghindari yang namanya silo mentality. Yang namanya kita menghindari bagaimana orang itu bekerja sesuai dengan bidangnya sendiri-sendiri. Sekarang itu harus berkolaborasi. Jadi orang-orang struktur harus paham. Orang-orang jembatan harus paham bagaimana orang highway bekerja. Begitu juga orang sebaliknya. Orang highway harus paham bagaimana orang struktur bekerja. Orang struktur harus paham bagaimana orang mekanikal bekerja. Orang sistem bekerja dan sebagainya. Karena pasti kita bersinggungan. Kira-kira gitu. Jadi kita bisa bersinggungan dalam platform sebenarnya. Dalam kolaborasi. Kira-kira gitu. Kita bisa melakukan misalnya korespondensi lewat software. Yang dulunya kita harus melakukannya sendiri-sendiri. Saya datang ketemu Pak Victor dan teman-teman. Asistensi dokumen, balik lagi dan segala macam. Ini kita bisa langsung berkolaborasi dalam platform. Dan yang pastinya adalah paperless. Kita nggak perlu pakai kertas lagi. Banyak. Dan itu sudah kita lakukan. Terakhir saya waktu diprojek, kebetulan saya projek LRT. LRT itu LRT Jakarta sekitar 7-8 tahun yang lalu. Saya sudah kebetulan melaksanakan itu. Walaupun saat itu BIM belum segencar sekarang. Tapi kami sudah melakukannya lewat jack drive, nama software-nya saat itu. Jadi udah nggak ada lagi kita bawa-bawa kertas kemana-mana. Bawa handphone saja cukup, bawa aplikasi, bawa handphone, bawa tab, ya sudah. Di sana. Kita meng-approve gambar, meng-assistensi gambar semua lewat platform. Baik teman-teman engineering, teman-teman komersi, dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan di stakeholder collaboration ini. Software-nya cukup banyak. Yang terkenal itu ada namanya BIM 360, dari Autodesk, ada Project Wise, ada Rebenly, Jack Drive. Wika sendiri punya yang namanya Wika Management System, WBS. Kita punya juga, tapi memang belum CDE. Belum Common Data Environment. Kira-kira begitu. Lanjut, berikutnya, benefit berikutnya adalah real-time design information. Ini sudah pasti. Jadi bagaimana informasi design itu bisa kita terima secara real-time. Di saat itu di-design, kita semua tahu. Karena memang software-software-nya mendukung untuk melakukan itu. Lalu ada planning visualization. Jadi planning itu bisa tervisualisasikan lewat model. Jadi tidak hanya lewat kertas, lewat barcat, tapi lewat model. Barcat-nya tetap ada, kertas-nya tetap ada, tapi ditambahkan dengan visualisasi. Bisa menggunakan augmented reality, bisa menggunakan VR, dan sebagainya. Lalu berikutnya adalah safety dan operability. Ini mungkin mirip-mirip dengan yang tadi di sebelah kanan itu di atas. Bagaimana kita bisa memonitoring safety dengan menggunakan internet of things, kira-kira gitu. Artificial intelligence, seperti itu. Lalu terakhir adalah integrity aset manajemen. Ini juga salah satu isu yang ada hari ini. Bagaimana teman-teman owner bisa memanis aset-aset mereka lewat model-model yang ada dalam BIM. Sebenarnya begitu. Dulu kalau mungkin teman-teman di Samarga memanis aset lewat gambar, lewat drawing. Sekarang dengan model itu seolah-olah kita bisa melihat aset kita secara virtual, secara langsung. Ada informasi-informasi yang lengkap di sana. Bahkan informasi teknis dari aset, mungkin termasuk informasi komersi, dan sebagainya. Itu ada di sana semua. Jadi dengan mudahnya kita bisa mengevaluasi, maintain, dan sebagainya. Kira-kira ini benefit secara teoritis. Kalau saya bilang, apa sih kenapa kita harus menggunakan BIM? Sekali lagi saya bilang, BIM itu mahal. Tapi kalau mahal, nggak ada gunanya sayang pakai BIM, Pak. Jadi mahal itu harus dibayar dengan benefit-nya, kira-kira gitu. Jadi kalau Bapak lihat sekarang kira-kira benefit-benefit ini, apakah itu berbanding lurus, tidak. Jadi kalau kita harus mengeluarkan uang untuk benefit-nya, kira-kira memang sesuai nggak uang yang kita keluarkan dengan benefit-nya? Pastinya kalau kita bisa menggunakan software atau BIM ini secara benar, itu pastinya sangat-sangat membantu kita dalam peraksanaan konstruksi. Kira-kira begitu. Oke, selanjutnya. Jadi kalau tadi saya panjang lebar, Bapak-Ibu sekalian, bicara terkait benefit secara teoritis, walaupun sebenarnya itu praktis juga. Tapi ini saya ingin sharing ke Bapak-Ibu, bagaimana kami di Wika pernah melakukan efisiensi-efisiensi sebenarnya. Memang ini umumnya yang saya gunakan di departemen saya sendiri, kira-kira gitu ya, benefit-benefit secara langsung yang kita bisa dapatkan kalau kita menggunakan BIM. Oke, selanjutnya mungkin. Mungkin Bapak-Bapak lihat nih, ini project Harbor Road ini Pak, yang ada di Ancol sana. Jadi pada saat, saya ingat sekali waktu project ini baru dimulai, saya diminta oleh Pak Jody, mungkin teman-teman kenal ya, yang biasa mendesain struktur, beliau mengatakan, Mas Romy, tolong dong di modeling rencana flyover jalan, ini jalan tol juga ini sebenarnya ya, kebetulan milik temannya Bapak-Ibu ya. Tolong di modeling, apakah desain ini sudah proper atau tidak. Lalu saya coba buatkan model. Ternyata benar, Bapak-Ibu sekalian. Begitu kita membuat model struktur, begitu kita melakukan survei fotogrametri, begitu saya superimpos antara desain dan situasi lapangan, ketemu hal-hal yang sebenarnya tidak terbaca oleh beliau. Jadi apa yang ketemu? Kles pastinya. Ada kles antara pier dengan stasiun pompa Ancol. Itu nabrak tuh. Tidak nabrak di bawah, ternyata nabrak di atas. Jadi struktur itu nabrak karena tingginya itu nabrak ternyata. Nempel sama bangunannya. Mereka cuma lihat kolomnya, kolomnya nggak nempel. Tapi atasnya nempel, kira-kira begitu. Lalu ada jembatan dan kali Ancol yang ternyata didesain di daerah darat, ternyata bergeser ke daerah sungai. Itu tidak tertangkap dalam situasi yang mereka buat di awal. Lalu ada kles antara jalan raya, pantura, dengan struktur rencana tolnya sendiri. Lalu di sini ada beberapa dokumen, intelijen data yang sudah kami ambil, terkait volume, report, bill quantity, yang sudah kita evaluasi penulangannya, terkait ada beberapa penyesuaian. Ini cukup banyak kalau menurut saya, sehingga semua layout yang awalnya sudah didesain itu direview lagi. Jadi, coba bayangkan Bapak-Ibu sekalian, kalau dulu, kalau di awal kita tidak melakukan ini, mungkin struktur-struktur ini sudah pada masuk ke sungai. Bapak-Ibu tahu kan bagaimana susahnya kita melakukan konstruksi di sungai. Secara biaya susah, secara regulasi susah, dan sebagainya. Belum lagi misalnya kena stasiun pompa kali Ancol, nggak mungkin stasiun pompanya yang pindah, karena sudah ada di situ. Jalan kita yang pindah. Apalagi Bapak-Ibu tahu, paham, menggeser jalan itu tidak semudah itu. Begitu kita geser satu pir, yang lain juga mengikut. Bukan cuma itu yang bergeser, tapi semuanya mengikut. Dan itu harus mengikuti kriteria-kriteria yang disyaratkan. Ini contoh proyek saya yang kami yang ada di Bogor. Ini kebetulan saya ingat sekali waktu itu, sebelum lebaran terjadi longsor di Bogor. Kita diminta oleh Menteri PU untuk bagaimana jalan ini bisa digunakan, bukan selesai, pada saat lebaran. Bapak-Ibu tahu sendiri kalau sudah lebaran begitu raminya, orang yang pulang kampung, kira-kira gitu. Dengan teknologi BIM, kita bisa percepat proses. Kita bisa lakukan survei. Satu hari kita bisa lakukan survei, topografi. Kita bisa langsung pemodelan. Kita langsung analisis dengan menggunakan plaksis. Kira-kira gitu. Lalu kita bisa support pelaksanaan. Sehingga akhirnya pada saat lebaran, jalan sementara sudah jadi. Lalu tidak sampai setahun, total proyek ini bisa kita selesaikan. Kita di sana bisa melakukan efisiensi di kos, di biaya. Banyak efisiensi yang kita bisa hasilkan. Begitu juga dengan waktu. Kita bisa melakukan percepatan-percepatan, mana yang penting, mana yang tidak penting. Itu lebih mudah terlihat dengan visualisasi yang lebih jelas. Terakhir, kualitas pastinya. Kualitas bagaimana? Jadi kita bisa, kami kebetulan kan memang ini proyek TU yang metabene sebenarnya ada konsultan perencanaan. Tapi kami sebagai kontraktor itu bisa memberikan referensi, bisa membackup perhitungan-perhitungan sliding, kelonsoran yang dihitung oleh teman-teman TU. Sehingga mendapatkan hasil kualitas yang lebih bagus pastinya. Tidak cuma lebih bagus, pastinya lebih optimum. Kita bisa meredus beberapa struktur. Salah satunya yang saya ingat waktu itu meredus kedalaman pemasangan diaprah mawol. Dinding penahan tanah. Yang cukup dalam, kita bisa kurangin. Karena ternyata kelonsorannya tidak terlalu dalam. Jadi, kelonsoran dalam penuharapannya itu bisa kita kurangin. Itu bisa menghemat kos waktu itu. Dengan kualitas desain yang optimal, kira-kira. Oke, selanjutnya. Ini contoh lagi. Ini yang agak seru. Mungkin bapak-bapak, teman-teman jasa warga. Ini kami tol Serang Panimbang. Ini kebetulan tol Wika dan PP. Di sini, di desain awal, di alignment existing, ada 4,2 juta volume galian. Kita bisa efisiensikan menjadi 1,1. Begitu juga fill-nya. Ada 3,5 menjadi 3,4. Artinya apa? Dengan bantuan software, BIM, khususnya analisis software, kita bisa menghemat 1,1 juta kubik volume galian dan 64 ribu volume timbunan. Ini cukup berarti buat kita. Buat owner pastinya. Sebenarnya kalau buat kontraktor, ini biasa saja. Kontraktor pengennya kerjaan. Jadi 1,2 juta jadi duit kalau jadi kontraktor. Tapi kita bisa impukan ke teman-teman jasa warga ini, lupa, bapak bisa hemat biaya investasi bapak. Kira-kira begitu. Oke, selanjutnya. Itu ada saya tunjukkan modelnya, alignment-nya. Begitu juga dengan tol Pekanbaru Padang. Ini juga sama. Kebetulan miliknya HK, kita kontraktornya. Ada 34 juta galian, menjadi 22 juta. Bayangkan, hampir 12 juta itu efisiensi. Akhirnya, lalu timbunan. Timbunan yang nambah sih memang. Dari 7 menjadi 10. Tapi nggak apa-apa. Secara total ini cukup efisien. Saya nggak tahu ini. Ini yang salah, yang mendesain, atau yang kita yang mengevaluasi. Tapi yang jelas, kira-kira hasilnya sudah mirip seperti yang kita evaluasi terakhir. Jadi memang kita sadariin, memang kesalahan itu tidak hanya satu faktor biasanya. Tapi memang kalau lihat angka 34 ke 22 juta, ini cukup signifikan sebenarnya. Jadi kita bisa menganalisis bahwa bagaimana cara kerja konsultan kita. Kira-kira gitu. Dan ini saya pikir penting buat teman-teman jasa marga selaku owner untuk bisa menghemat efisiensi dari investasi. Kalau saya tidak salah dengar tadi, ada 600 sekian kilo ya Pak Victor, rencana jasa marga dengan anggaran sekitar 80 triliun. Wah, kalau WIKA dengarin ini senang nih Pak. Mudah-mudahan Pak Victor memberikan separuh dari kontra ini ke WIKA. Amin. Nanti saya bantu BIM-nya secara gratis kalau gitu. Efisiensinya. Kira-kira gitu. Tapi ini kita bisa jelaskan detail-detail. Ini kita bisa sampaikan analisis ini. Karena sebenarnya analisis alignment ini bukan analisis yang sulit kalau menurut saya. Jadi kalau kita orang sipil di sini bisa memahamin mana analisis yang sulit, mana yang tidak sulit. Cut and fill itu seharusnya bukan sesuatu yang sulit. Asalkan memang data-data topografi, alignment, secara-secara kelaturan itu kita bisa jelas. Isu-isu sosialnya bisa jelas. Itu harusnya alignment itu bukan sesuatu yang sulit untuk direncanakan maupun dirubah atau di evaluasi. Kira-kira apa gitu. Oke, selanjutnya. Ini di proyek High Speed Railway. Coba Bapak lihat ini. Begitu kompleksnya struktur di sana. Jadi cukup banyak Pak di sini. Salah satunya isu yang mau saya ambil adalah isu terkait barbending, Pak. Barbending schedule. Jadi di proyek-proyek struktur pastinya isu barbending ini cukup menjadi perhatian. Mungkin kalau Bapak-Ibu pernah mendengar proyek tol yang ada di Ancol yang dulu itu pier-nya dirubuhin semua gara-gara stressing-nya nggak ada yang masuk. Mungkin ada yang dengar nggak ya? Kalau nggak salah itu punyanya HK atau waskita waktu itu. Saya lupa. Yang jelas bukan punya wika. Sebelahnya punya wika. Tapi yang bermasalah waktu itu punya waskita. Mungkin ya. Saya mohon maaf kalau saya salah tolong dikoreksi. Apa yang terjadi di sana adalah ada di daerah bursting steel, di tendon itu yang cukup padat pembesian. Itu tidak dikerjakan secara benar. Saya bahasakan serhana saja. Kalau mau teknis nanti saya jelaskan secara teknis isunya apa. Tapi saya ingin jelaskan secara serhana saja. Salah satu isunya adalah bagaimana pemahaman engineer dan orang-orang proyek itu yang sangat susah sekali membayangkan bagaimana kompleksnya penulangan yang ada dalam struktur. Kira-kira begitu. Dengan BIM kita bisa ditunjukkan itu. Kadang kalau di gambar kita dua dimensi antara gambar, mohon maaf ya Bapak-Ibu ya, diameter 13 sama diameter 22 itu sama saja. Yang beda kodenya Pak. Tapi ukurannya garis. Sehingga kita nggak tahu ini rapat atau nggak. Kalau aktualnya 13 sama 22 itu beda Pak. Nggak sama. Di gambar itu kelihatannya mirip. Karena ukurannya sama. Walaupun sekarang sudah ada drafter yang canggih, dia nggak cuma hanya notasi yang dirubah sama dia, tapi ukuran dimensi juga dibesarin sama dia untuk meyakinkan. Tapi dengan BIM nggak usah pusing Pak. Langsung tergambar apa adanya. Langsung kita bisa melihat, sebagai engineer bisa merasakan bahwa ini struktur harus disesuaikan. Bisa dirubah penulangannya. Kira-kira begitu ya. Atau bisa dirubah pembetonannya misalnya. Splitnya bisa diganti. Yang tadi dua setengah menjadi satu misalnya. Dan banyak cara sebenarnya yang bisa kita lakukan. Sehingga tidak terjadi lagi isu-isu seperti itu. Kesalahan-kesalahan akibat kesalahan pembacaan barbending schedule yang ada di dalam struktur yang begitu kompleks kira-kira begitu. Oke, selanjutnya. Selanjutnya saya sudah 35 menit. Ini saya ingin diskusi saja banyaknya nanti. Oke, contoh-contoh yang lain ada di gedung, ada kles seperti Bapak Lir di sebelah kiri. Bagaimana kolom itu tidak nyambung. Balok tidak nyambung dengan balok yang lain. Ada MEP yang tidak nyambung. Cukup banyak sebenarnya. Tadi yang saya sampaikan ada kles yang di luar. Ada contoh-contohnya juga sebenarnya. Jadi ada beberapa contoh yang saya tunjukkan tadi terkait di Harbrood. Ini kles yang ada di dalam. Sebenarnya kalau terkait gedung itu cukup banyak juga sebenarnya. Kles yang ada di dalam, itu bagaimana didesain awal. Karena memang MEP itu biasanya pakai kodifikasi. Kira-kira begitu. Begitu kodifikasi digabungkan dengan gambar struktur, itu tidak kelihatan sebenarnya. Tapi begitu digambarkan secara detail dengan dimensi yang sesuai, baru sebenarnya kelihatan. Mana yang nabrak dan sebagainya. Kira-kira begitu. Oke, selanjutnya. Ini contoh mungkin bendungan di Sukamahi. Bapak lihat ini. Waktu penggambaran dua dimensi, begitu kita modelkan, itu spillway-nya mengambang. Kira-kira begitu. Inlet-nya juga melayang. Kira-kira begitu. Tidak pas. Karena memang penggambarnya secara dua dimensi. Begitu kita gambarkan secara tiga dimensi, baru kelihatan itu isunya. Makanya sebelum itu dikerjakan, kita sudah ubah, kita ganti, kita majukan ke konsultan. Pak konsultan ada penyesuaian terkait gambar, terkait kondisi gambar. Karena kalau ikut gambar yang lama, ada penyimpangan-penyimpangan. Hal-hal itu bisa kita tangkap, kita bisa evaluasi di awal-awal konstruksi. Sehingga apa? Sehingga bisa punya waktu untuk melakukan evaluasi desain, perubahan-perubahan desain. Sehingga tidak terjadi keterlambatan, sehingga menimbulkan extension of time yang pastinya tidak diinginkan oleh Bapak-Bapak Owner. Kenapa? Pastinya begitu proyeknya ngadat, investasinya maolor, biaya bunganya makin besar, dan sebagian-sebagiannya. Kira-kira begitu ya, Pak Victor. Teman-teman, pasti banyak isu-isu-nya begitu. Oke, selanjutnya. Oke. Itu yang tadi. Itu contoh-contoh dari banyak contoh, Bapak-Ibu sekalian. Mungkin saya ambilkan contoh-contoh yang terkait sama proyek-proyek jasa marga saja ya. Sebenarnya kalau kita bicara yang cukup banyak, Pak. Kebetulan kami juga melakukan proyek-proyek power plan, industrial plan, dan sebagainya. Itu cukup banyak sebenarnya isu-isunya. Oke. Sekarang saya masuk ke isu berikutnya adalah BIM Maturity. Kira-kira begitu. Oke, sekarang saya ingin tanya sebenarnya ke Bapak-Bapak. Pak, Bapak mungkin sekarang sudah dengar ya, kalau orang bilang, BIM itu apa sih? Kira-kira gitu ya. Terus kalau ditanya, sebenarnya BIM yang bagus itu seperti apa sih? Bagaimana sih kita bisa membedakan mana perusahaan yang benar BIM-nya, mana yang nggak benar BIM-nya? Kira-kira Bapak-Bapak tahu nggak? Kadang-kadang gini Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Ibu yang Bapak-Ibu pahami adalah kalau yang animasinya bagus, berarti BIM-nya bagus. Itu yang sering salah, Pak, Ibu sekalian. Karena kita suka, karena kita tidak memahami BIM, kita tahu bahwa BIM itu hanya sekedar animasi, jadi kalau animasinya bagus, mirip film kartun, mirip banget, itu udah bagus banget. Itu tidak salah, tapi tidak 100% benar, kira-kira begitu. Jadi ada tiga indikator, Bapak-Ibu sekalian sebenarnya, kalau kita ingin mengatakan bahwa apakah suatu perusahaan sudah benar, sudah baik menerapkan BIM. Ada tiga apa? Yang pertama adalah resources. Yang kedua adalah kompetensi, yang ketiga adalah achievement. Coba Bapak-Ibu besok kalau tender itu, baik tender dengan konsultan ataupun dengan kontraktor, tanya resursinya apa. Tanya sama kontraktornya, Bapak punya software apa ya? Bapak punya hardware apa ya? Kalau katanya software-nya cuma satu, berarti perlu dipertanyakan itu kompetensinya. Kalau ditanya hardware-nya cuma komputer doang, itu perlu dipertanyakan kompetensi BIM-nya. Sama Pak, seperti tukang kita, tukang keramik. Bapak panggil tukang keramik ke rumah, ditanya alatnya apa untuk masang keramik. Cuma alu, sudah pasti itu. Kenapa? Karena nggak punya alat potong, nggak punya ini, nggak punya itu. Itu pasti bermasalah. Jadi coba tanyakan ke mereka. Lalu berikutnya tanyakan, dia punya BIM engineer tidak? Tidak. Jangan-jangan dia bukan punya BIM engineer, dia cuma punya mungkin modeler. Jangan salah, Bapak-Ibu. Engineer dengan modeler itu tidak sama. Mungkin ada orang yang pintar membuat desain dari jembatan, model dari jembatan. Tapi dia belum tentu BIM engineer. Karena BIM engineer itu harus memahami secara-secara teknis, spesifikasi dari jembatan. Kalau di jalan dia paham apa yang dimaksud dengan alignment vertikal, apa yang dimaksud dengan alignment horizontal, apa yang dimaksud dengan superelevasi, apa yang dimaksud dengan kemiringan, dan sebagian-sebagian. Dia harus pahamin itu. Karena tidak mungkin dia bisa membuat model BIM yang benar kalau dia tidak memahami teknisnya. Kira-kira gitu. Begitu juga di ilmu-ilmu yang lain, di jembatan, di mekanik, dan segala macam. Jadi pastikan, punya berapa dia BIM engineer. Jangan-jangan dia cuma punya modeler, cuma bisa menggambar model bagus. Tapi apakah model itu merupakan output BIM? Dia tidak bisa mempertanggungjawabannya. Lalu berikutnya adalah partnership. Seberapa banyak teman yang dia punya, vendor, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah kompetensi. Kita tanya setelah dia punya resource tadi, dia punya kompetensi enggak? Kalau kita bisa kompetensi ada dua. Apa alat ukur kompetensi? Kan kita enggak bisa tahu, Pak, dia pintar atau jago dalam BIM. Saya tidak tahu dia sarjana atau tidak sarjana. Paling mudah tanya, punya sertifikat enggak? Punya ijazah enggak? Kira-kira begitu. Jadi yang BIM yang, yang engineer BIM yang baik itu adalah yang punya ijazah, yang punya sertifikat, gitu loh bahasanya. Lalu apakah perusahaannya menerapkan standar internasional? Dalam konteks BIM itu ada ISO 19650, kira-kira begitu. Lalu berikutnya adalah achievement. Tanyakan ke mereka. Sama seperti Bapak bertanya ke pembangunan jalan tol, Bapak kan memilih kontraktor. Bapak akan tanya, Wike sudah bangun jalan tol berapa banyak? Banyak orang bisa, saya bisa kerja konstruksi, bisa. Tapi punya pengalaman enggak? Punya, tapi sedikit. Pastinya yang banyak harusnya lebih baik daripada yang sedikit atau malah tidak sama sekali. Lalu mungkin ada tambahan berikutnya adalah award. Apakah dia pernah memenangkan kompetisi dan sebagainya. Lalu apakah dia punya komunitas atau sebagainya. Ketiga-tiganya harus dievaluasi, Pak. Jadi pada saat tender BIM nanti, mungkin Bapak Ibu nanti yang 600 kilo tadi mungkin melakukan tender terhadap kontraktor. Jadi jangan terkecoh. Jangan cuma melihat modelnya animasi saja. Wah, sudah bagus animasinya. Sudah bagus IRVR-nya. Bapak terkecoh. Karena kalau cuma bagus IRVR, Bapak Ibu sekalian, itu pembuat game saja bagus. Mungkin lebih bagus dari BIM Engineer. Kira-kira gitu. Tapi dia tidak memahami apakah yang digambarnya benar atau salah. Spesifikasinya benar atau tidak. Apakah level of derivouable-nya, LOD-nya 200-nya, 300-nya, 400-nya, dia memahami itu tidak. Konsep-konsep teknikannya dia memahami tidak. Kira-kira gitu ya. Jadi coba dilihat saja ketiga ini. Kalau ketiganya dia punya, berarti dia bagus kira-kira gitu. Tinggal dibandingkan, mana yang lebih bagus kira-kira gitu. Oke, selanjutnya. Sudah mau habis. Pak, saya izin ini ke Pak Peter, ke Pak Victor. Bahannya masih banyak, Bapak. Kita sudah 35-40 menit, tadi kita mundur. Waktu di jam saya tinggal 10 menit. Kalau ngikut jam 3, harusnya saya tinggal tanya jawab, selesai nih, Pak. Atau bagaimana nih baiknya? Saya tanya dulu yang tuan-tumahnya ini. Apakah seperti apa? Gini enaknya? Atau saya cepatkan saja? Atau gimana, Pak? Pak Victor, Pak Peter, mungkin izin, Bapak. Saya bertanya dulu. Boleh, Pak. Dicepatkan saja. Cepatkan ya, Bapak. Soalnya, ini jam saya sudah tinggal 10 menit lagi. Harusnya saya stok ini untuk tanya jawab. Karena tadi Pak Peter sudah sampaikan nih, ada hadiah buat penanya. Maaf. Oke. Saya singkat saja, Pak. Cepat saja. Ada software. Bapak bisa lihat, Pak. Software-software ini adalah developer-developer besar dunia. Alhamdulillah, Wika punya semuanya, Pak. Oke. Next. Dulu kami Bentley, tapi sekarang nggak Bentley. Kami juga punya yang lain-lain. Kami punya hardware, Pak. Bapak punya LED. Kami punya lidar. Kami punya pesawat itu, Pak. VTOL plane. Jadi untuk projelantol, kita pakai pesawat, Pak. Jadi pakai vertikal, take off, gitu kan. Untuk projel-projel yang panjang dan sebagainya. Kita punya Leica, laser scanner. Kita punya hardware-nya, software-nya, VR, dan segala macam. Next, Pak. Next saja. Ayo next, Pak. Ini kami punya tim, Pak. Ini orang-orang semua. Anak-anak muda semua, Pak. Ini punya sertifikat semua. Ini cukup baik, ya. Cukup banyak. Sudah banyak yang dibajak orang juga, Pak. Sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Memang itu konsekuensi dari kompetensi sebenarnya. Dibajak dengan gaji yang lebih tinggi, monggo, gitu. Asalkan nanti ingat sama temannya, kira-kira gitu. Maksudnya ingat bukan diajak, Pak. Ingat dikasih projek. Oke, next. Oke. Ini partner, Pak. Kami punya partner. Yang saya bilang tadi, Pak. Kita juga punya partner. Kami partner ini bukan hanya sekedar partner, Pak. Tapi kami punya MOU dengan mereka. Jadi kalau ada projek-projek yang harus kami kerjakan, mereka mau membantu kami. Kira-kira begitu. Silahkanannya begitu, Pak. Baik konsultan maupun vendor. Oke, next. Next saja cepat. Ah, kompetensi WIKA. Secara umum, Pak. Memang WIKA itu baru di 5D secara umum, Pak. Karena memang kepentingan kontraktor itu cuma sampai 5D, Pak, sebenarnya. Bukan kami nggak bisa sampai 8D. Bisa, Pak, sebenarnya. Bisa, sangat bisa. 7, 6, 7, 8D. Bapak kalau nyuruh kita, kita bisa. Nah, apalagi vendor kita sudah menyanggupin untuk itu. Asalkan Bapak mau saja. Memang kalau untuk owner, seperti Bapak, mau nggak sampai 8D baik. Tapi kalau buat kami di kontraktor, memang deliverable-nya hanya sampai 6D saja cukup, Pak. Karena memang itulah batasan kami sebagai kontraktor sebenarnya. Ya, kira-kira gitu. Oke, next. Saya teruskan saja biar cepat, Pak. Oke, tadi sertifikat, Pak. Kami punya kaitmark, kami punya lisensi, kami punya, ini perlu Bapak ketahui, apa bedanya kaitmark dengan bukan kaitmark. Yang punya kaitmark ini di Indonesia sampai saat ini baru 3, Pak. Pertama WIKA, kedua HK, ketiga WIKA. Teman-teman karya yang lain sedang proses, Pak. Mereka punya ISO BIM, tapi bukan level kaitmark. Yang saya dengar itu masih proses mereka mendapatkannya. Itu menunjukkan bahwa level ISO penerapan BIM WIKA itu sudah tidak hanya level korporat, tapi juga sampai level proyek. Memang levelnya ada 5, Pak. Walaupun kita masih 2, ya. Masih ada jenjang 3, 4, 5 lagi. Tapi yang 2 saja di Indonesia baru 3 yang punya. WIKA salah satunya. Oke, next, Pak. Ini yang belum lupa. Ini total yang kami kerjakan, Pak, di WIKA itu sudah sekitar 300 proyek, Pak. Yang kita kerjakan lebih kurang, ya. Baik, berbagai macam proyek. Total selama 5 tahun, dari 2018 sampai 2022, ada sekitar 300 proyek lebih yang kami kerjakan. 40%-nya sendiri adalah proyek-proyek tender. Sisanya proyek-proyek konstruksi kami, Pak. Hampir semua kita kerjakan baik itu building, bridge, port, road. Ini semuanya model-model BIM, Pak. Oke, next. Oke, ini award yang kami dapat, Pak. Jadi memang salah satu penghargaan bergensi di award ini secara internasional itu dikeluarkan oleh UR infrastructure oleh Bentley, Pak. Dihadakan setiap tahun di benua yang berganti-ganti setiap tahunnya. Di tahun ini ada di Eropa, tahun depan di Asia, tahun depan di Amerika. Diikuti oleh ratusan perusahaan dari puluhan negara, Pak, di dunia. Tahun ini diikuti oleh 47 negara dari sekitar 300 materi dari 180 company di seluruh dunia. Baik dari Asia maupun dari Eropa, Amerika. Alhamdulillah, Pak. Kami kemarin ini yang sebelah bawah ini, Pak. Bulan lalu, Pak, kita menang untuk yang kategori rail and transit. Kami juara satu di London. Dan kita satu-satunya wakil. Jadi gini, ada dua wakil dari Indonesia, Pak. Pertama utama karya, kedua wika. Alhamdulillah kami memenangkannya di tahun ini, kira-kira gitu. Walaupun sebelumnya kami pernah menang juga. Memang tidak gampang, Pak. Pak, saya juga di tahun ini saya mendaftarkan ada empat, tapi yang diterima satu. Tapi alhamdulillah satu bisa menjadi pemenang. Karena lawannya cukup berat, Pak. Kita harus diuji lagi nanti di sana untuk bisa mengalahkan lawan-lawan kita. Kebetulan kemarin lawan saya itu dari Filipina dan dari UK, dari Inggris. Kita bisa mengalahkan mereka. Oke, selanjutnya. Lalu, tidak lupa pula, kami punya komunitas e-learning, Pak. Pak, memang e-learning ini kami berikan ke teman-teman internal kami sementara. Tapi tidak cuma internal kami, Pak. Kami juga men-share ini ke mana? Ke anak-anak, ke teman-teman mahasiswa, Pak. Ke adik-adik mahasiswa, ke adik-adik SMK. Kenapa? Kenapa tidak ke perusahaan-perusahaan konstruksi dan perusahaan-perusahaan yang lain? Karena memang kami kan berkerja sama dengan vendor. Penggunaan BIM itu tidak terlepas dari penggunaan software. Yang mana teman-teman vendor itu hanya bisa memberikan lisensi secara gratis untuk mahasiswa. Kalau untuk company harus bayar, Pak. Makanya kami menggunakan kesempatan ini untuk memberikan pengajaran secara online sampai dengan tahun ini kami sudah memberikan pelatihan ke lebih kurang 12 ribu peserta di seluruh Indonesia dan sebagian di mancanegara, Pak, dari Malaysia. Dan dari Malaysia, kalau tidak salah, Singapura juga ada beberapa saat itu. Tapi umumnya memang Indonesia, dari Sabang sampai Marokie. Prosesnya seperti yang Bapak lihat itu ada registrasi, ada install software, karena software itu diberikan gratis oleh vendor. Kalau tidak mahasiswa, tidak diberikan. Tapi kalau Pak Victor masih kuliah lagi S3, kita kasih gratis, Pak. Kalau Mas Peter kuliah, kita kasih gratis. Yang penting ada KTA-nya, Pak. Ada kartu TAN, KTM, kartu TAN, mahasiswa, itu gratis. Tapi kalau di Pegawai Jasa Marga, suruh bayar, Pak. Bukan Wika yang nyuruh bayar. Yang nyuruh bayar tadi vendor-nya masalahnya. Kalau Wika, pengen kasih gratis juga, kira-kira gitu. Lalu ada introduction, ada self-learning. Memang ini sistemnya belajar mandiri, Pak. Lalu ada tes dan assessment, lalu ada pemberian sertifikat. Oke, selanjutnya. Saya coba secepat mungkin. Ini sosmed kami, Bapak-Bapak sekalian. Kalau ingin kenal BIM dan sosmednya Wika, Bapak bisa buka di YouTube. Kami ada di Wika Expo, Pak. Alhamdulillah, kami sudah subscribe terbanyak untuk di BUMN Karya. Ada sekitar 12 ribu lebih, Pak. Di YouTube, silakan dibuka sekarang. Itu banyak kami share. Jadi, itu adalah share departemen saya, Pak. Pemahaman terkait BIM, terkait riset, knowledge. Kami sampaikan di sana. Kami juga punya Instagram. Sosmed ini di luar sosmed company, Pak. Ini memang kami sendiri yang buat. Kami juga punya website e-learning, forum engineering, dan BPC engineering. Oke, selanjutnya. Saya berharap Bapak-Bapak juga bisa follow nanti, Pak. Biar makin banyak pengikut kita di dunia maya sana, kira-kira gitu. Gitu, Pak, Pak, Victor dan teman-teman. Lalu berikutnya adalah produk delivery BIM. Tadi saya sampaikan tadi, Pak. Apa sih yang kita kirimkan? Pekerjaan apa saja? Bapak lihat dari awal. Ada survei, ada model 2D, 3D, analisis, bill of quantity, barbending schedule, 4D, 5D, animasi, kolaborasi. Ya itu, Pak, sebenarnya. Ya inilah sehari-hari yang kita kerjakan sebenarnya. Jadi BIM itu ya memang sudah ada di kita. Tanpa BIM kita sudah bisa bekerja sebenarnya. Cuma dengan BIM, pekerjaan kita dipermudah, Pak. Dipermudah pekerjaan kita. Walaupun dengan dimudahnya pekerjaan, ekspektasi bertambah. Itu juga repotnya. Hidup itu ternyata begitu, Pak. Begitu ada kemudahan. Gaya hidup naik, Pak. Begitu gajinya nambah, gaya hidupnya nambah. Begitu ada kemudahan. Espektasinya berubah. Owner dulu, Pak. Zaman dulu. Mungkin saya termasuk orang yang... Saya ini kan mungkin kelihatannya aja. Tapi saya sudah tua juga sebenarnya. Jadi saya sudah 20 tahun dikonstruksi sebenarnya. Jadi, Pak, dulu zaman saya masih baru tamat kuliah, itu namanya merubah gambar itu sangat jarang, Pak. Sangat jarang orang merubah gambar. Karena susah zaman dulu pakai kalkir dan sebagainya. Hari ini, itu sehari bisa tiga kali, Pak. Owner yang minta merubah gambar. Gara-gara apa? Gampang merubahnya. Nanti dengan BIM lebih gampang lagi. Jadi, ekspektasinya semakin mudah, tulusnya pekerjaan semakin mudah, ternyata ekspektasinya makin meningkat, Pak. Jadi, yang namanya hidup itu begitu. Sama seperti kita, Pak. Hari ini duit kita 1 juta. Pengennya beli pecel. Begitu 10 juta. Makanya stick, Pak. Kira-kira gitu. Gitu, Pak. Oke, next. Sudah 50 menit saya ngobrol. Ini panjang kan nanti saya cerita. Biar nggak terlalu panjang. Oke. Oke, berikutnya adalah, ini sama, Pak. Terjemahan yang tadi saja. Ada survei, analisi, modeling. Ada drone, laser. Ada segala macam. Oke, nanti kita bahas. Ada pertanyaan saja, Pak. Next. Next, Pak. Next, Mas. Oke. Sama, Pak. Sama itemnya. Cuma di sini ada penjelasannya lagi. Misalnya di digital, itu kita gunakan apa saja. Misalnya ada software, kontak capture. Ini yang kami gunakan, Pak, sebenarnya. Di modeling, kami gunakan Allplan. Kami gunakan Revit. Kami gunakan InfraWork. Di class detection, kami gunakan Neviswork. Di animasi, kami gunakan Lumion. Lumion RT. Di project collaboration, kita gunakan BIM 360. Project WISE. Dan sebagainya. Schedule, kita gunakan Oracle, Synchro. Neviswork, dan sebagainya. Ini monggo. Bapak, silahkan memilih saja. Tapi nanti saya ingin sampaikan, sebenarnya software-software itu ada jodohnya. Ini bahasanya ada jodohnya itu begini, Pak. Ternyata tidak semua software itu powerful di satu jenis konstruksi. Nanti saya jelaskan. Software keluaran ini cocoknya di project-project mana sih? Nanti kita jelaskan, Pak, di belakang. Ini juga pengalaman kami selama ini. Ternyata memang project-project itu bisa diterapkan di semua jenis project. Tapi ada yang powerful, ada yang kurang powerful. Itu kira-kira bahasanya. Oke, next. Surveying tadi, saya ceritakan sedikit. Saya ulangi lagi, Pak. Bagaimana kita melakukan surveying. Ada ortopoto, ada kemampuannya 100 hektare. Bapak bayangkan. Kita bisa melakukan survei dengan menggunakan drone. Itu sekitar 100 hektare. Bapak bayangkan dulu kalau kita survei itu cukup lama. Hasilnya apa? Ada ortopoto, ada flash detection bisa kita lihat. Ada lidar, tirin, dan sebagainya. Oke, next. Waktunya sudah habis jam 3 sebenarnya. Oke, ini ada kolaborasi ya sebenarnya. Oke, ini yang tadi BIM kolaborasi. Jadi kalau saya ambil BIM 360 sebagai contoh. Karena BIM 360 sedang rame-ramenya, Pak, sekarang. Bukan dia paling bagus, bukan, Pak. Tapi dia paling dekat dengan penguasa. Jadi dia paling banyak disuruh untuk digunakan. Kira-kira gitu, saya bilang. Tapi nggak apa-apa. Apa sih fiturnya? Ya ini fiturnya, Pak. Ada kontrol, publishing, viewing, sharing, information. Ada dokumen kontrol, versioning. Untuk segala jenis tipe dokumen. Ada perform design review. Untuk 2D, 3D. Compare, markup, dan sebagainya. Ada manage contract document. Track project activity. Bagaimana kita melakukan tracking terhadap dokumen-dokumen yang kita proses. Baik itu dokumen-dokumen kontrak, dokumen-dokumen engineering, dokumen-dokumen progres, dan segala macam. Itu bisa ada di sana kita gunakan. Sehingga dengan mudah, Pak, kita bisa lihat. Kita bisa memonitoring proyek Bapak sebagai owner. Dengan mudah melihat bagaimana sebenarnya situasi proyek hari ini. Bagaimana kondisi proyek. Apakah aman-aman saja. Apakah ada masalah, dan segala macam. Terakhir ada iOS dan Android application dengan offline synchronized. Jadi, dengan mudahnya kita bisa melihat semua itu dengan handphone kita. Kira-kira gitu. Jadi, ini bukan barang baru, Pak. Sekarang, begitu pandemi, kita sudah punya, Pak, sekarang ini. Oke, selanjutnya. Oke, benefit-nya saya ulangi lagi tadi. Ada single source. Jadi, kita cuma satu punya dokumen, Pak. Tidak banyak lagi. Kalau dulu kan kita bingung, dokumen yang benar yang mana, yang A, yang B, yang C. Sekarang tidak ada, Pak. Cukup satu. Jadi, tidak ada lagi dokumen dua, tiga, satu dokumen. Ya itu. Kalau namanya Becky, ya itu Becky-nya. Yang namanya schedule, ya itu schedule-nya. Kalau maksudnya gitu. Satu sumbernya. Kalau dia diperbaikin, di-edit, iya. Tapi sumbernya satu. Lalu ada kontrol tim, works sharing, ada reduce IT, macam-macam. Ada trackable, ada streamline, ada connection, unlimited data storage. Oke, next. Biar cepat saja. Barrier, ya. Ini saya ingin sampaikan. Kenapa sih, Pak, orang susah menggunakan BIM ini? Ternyata banyak barrier-nya, Pak. Ada misalnya investasi. Karena mahal, Pak. Orang males menggunakan mahal. Ada expertise. Ada ya harus, orangnya harus punya kompetensi. Lalu ada hardcore system settingnya susah karena memang dia program. Lalu ada budaya yang paling susah sebenarnya, Pak. Kalau kita bicara investasi, investasi itu gampang, Pak. Investasi, kalau dia kembali investasinya atau ada optimasi, selesai, Pak. BIM itu memberikan itu sebenarnya. Justru BIM itu meningkatkan nilai investasi sebenarnya. Karena dia memberikan optimasi. Jadi harusnya BIM itu, jadi gini, Pak. Bapak mengeluarkan 1 juta, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari 1 juta. Bapak rugi. Tapi dengan mengeluarkan 100 juta, Bapak dapat alfad, itu malah Bapak murah itu. Kira-kira begitulah bahasa. Jadi investasi itu menjadi murah kalau tahu hasilnya. Kalau sebanding hasilnya, kira-kira juga. Yang paling susah sebenarnya merubah budaya, Pak. Tapi saya pikir teman-teman tadi, ini teman-teman jasa marga, teman-teman milenial harusnya adalah teman-teman yang memang senang dengan perubahan. Oke, selanjutnya. Ini juga dari beberapa resursus yang saya ambil, Pak. Di sini dijelaskan. Hampir sama sebenarnya. Kalau tadi cuma 4 poin, ini ada 10 poin. Diberikan Kushener, diambil rata-rata indeks. Yang mana yang paling sebenarnya menjadi isu di BIM itu? 84 itu mengatakan adalah software, Pak. Mungkin karena mahalnya. Ini mungkin yang disurvei mahasiswa. Yang duitnya nggak ada kira-kira gitu, Pak. Lalu yang di situ ada juga misalnya terkait instafision dan segala macam. Ada lag, obin, textbook, ada keterbatasan, sumber informasi, dan sebagainya. Kira-kira begitu. Tapi ranking dari BR ini masih matching, Pak, dengan yang tadi, yang sebelumnya. Jadi tadi secara gambaran umum, tapi inilah sebenarnya urutan-urutan rankingnya. Kalau kita meranking, mana sih yang menjadi isu sebenarnya di antara semua itu? Kira-kira gitu. Oke, selanjutnya. Ini contoh-contoh proyek WIKA. Next, Pak. Next saja yang kita kerjakan. Contoh saja. Ini yang saya bilang tadi, Pak. Untuk BIM. Lihat nih. Untuk building, ini yang paling powerful itu proyek kita menggunakan Autodesk, Pak. Revit, dan sebagainya. Glowdown. Oke, next, Pak. Oke, next lagi. Biar cepat. Mungkin nggak terlalu lama lagi. Ada jembatan. Nah, itu lebih cocok kalau kami menggunakan. Oke, next lagi. Terus. Oke, next, next, next. Next lagi. Next. Untuk proyek-proyek. Oke. Mas Peter, apakah suara saya terdengar? Ini kelihatannya unstable. Internet ya jaringan. Oke. Saya rasa itu Pak Peter, Pak Victor ya. Presentasi dari saya. Iya. Bu Sama.